KALANGAN DEWAN KOTA MATARAM Sehingga pemerintah kota untuk saat ini diharapkan fokus pada penyerapan produk UKM di tingkat lokal oleh pasar modern yakni dengan memperkuat sektor UKM yang perlu adanya pembenahan dan pembinaan untuk UKM oleh pemerintah kota sendiri. Itu memperkuat sektor-sektor UKM untuk masuk ke pasar-pasar untuk sektor UKM. Sejauh ini belum ada ya? Ya, penguatan di sektor UKM ini harus sudah difokuskan kembali oleh pemerintah kota Mataram. Karena memang selama ini kami melihat itu pertama tidak dikepulang secara khusus. Sementara itu, Kadis Biskoprinda, kota Mataram, Uartan, membantah jika keberadaan toko modern di kota Mataram belum menyerap produk UKM. Karena berdasarkan data pihaknya, beberapa produk UKM sudah diakomodir oleh toko modern, meskipun belum terlalu banyak karena kendala kemasan. Kata siapa yang belum? Ya, kemarin dari Dewan sendiri, Pak. Ya, kata mereka yang tidak lu, yang saya ribat langsung menjadi fasilitator itu ada sudah masuk. Apa aja, Pak, jenisnya? Itu ada, pokoknya itu wundusnya olahan pangan, seperti krepe, abon, dan lain sebagainya. Dari data perindah sendiri sudah berapa, Pak, UKM yang sudah masuk ke toko modern? Belum, Pak. Baru kejian? Ya. Belum, kita lihat satu-satu, Pak. Baru puluhan. Dan ini selalu Anda komentari, Anda minta komentar tentang bagaimana hasil industri yang masuk di Indokan Alfaman. Selalu ini.